Intro Hai sahabat, masih bersama saya Mila Kamila dari rumahku yang Mila dalam acara Haking Time Nah, seperti dari segmen yang kedua itu, tadi kan kita sudah bikin tuh bahan-bahannya apa saja, alat-alatnya apa saja Nah, di segmen ketiga ini, kita lihat ya hasilnya Taraaa Ini dia, ini namanya apa nih? Ini Negrita Nah, kita kan tadi sudah bilang, ya ini Negrita Negrita itu dari apa nih? Ini terbuat dari, yang menariknya itu, ada di spuit hitam dan metenya Oke Yang bikin enak, kurik, dan guna gitu Wah, asik Ini sah, kalau pemasarannya sudah sampai mana saja nih, media sosialnya apa Dan kalau teman-teman nih, mau pesan di teman-teman Boleh Sekarang itu jamannya online ya, teh ya Jamannya online, dan itu pasti harus digrep Jadi kalau secara pemasaran, yang pasti kita pasti ada online, dan pasti ada offline Kalau offline-nya itu, kita yang pasti ada jualan langsung Lalu kemudian ada distributor, agen dari seller, lalu kemudian kita juga titik toko, lalu kemudian pameran-pameran Itu semua media yang kira-kira-kira harus kita masukin Lalu kemudian online-nya juga kita pakai web Lalu kemudian kita pakai FB, handpage, dan instagram tentu saja ya Kalau FB-nya apa nih? FB-nya Nenas Kukis FB-nya ada khusus Nenas Kukis Tapi kalau misalkan teman-teman mau berinteraksi langsung dengan sayanya langsung, boleh gitu ya Boleh tau ya? Boleh, mbak FB-nya boleh ke Nena Budmainah Kemudian Contact person 0812-1451-8008 Oke, dan teman-teman jangan lupa nih Kalau misalkan agak kesulitan teman-teman mencari bahan-bahan dan alat-alat kilingirnya Boleh teman-teman pesen ke toko online Rumah Kue Milah di 0811-222-4881 Oke, kembali lagi ke TNena Selain tadi yang websitenya apa? Websitenya www.nenaskukis.com Oke, nah ini gampang banget Nah, teman-teman kita kan ingin tahu nih Sebagai TNena, sebagai pengusaha untuk di bidang kuliner ini Tips apa nih buat teman-teman di rumah dan penonton juga? Kalau untuk sebuah usaha sih sebetulnya prinsip dasarnya yang kerasa banget nih Harus ada manajemen marketing dan manajemen produksi sendiri Itu harus misalkan Betul-betul harus ada ya? Lalu kemudian dari sisi produk Produk kita saingannya banyak banget Maka kita harus mencari unique selling point kita dimana? Unit selling proposition kita dimana? Ya, terlalu pertama unique ya? Keunikan dari sebuah produk? Betul-betul Senang gitu? Lalu kemudian bagaimanapun juga Niklan, itu branding itu pada akhirnya tetap perlu Kita perlu diperlukan Selain kita selling ya Jualan-jualan-jualan gitu Karena nanti ada yang namanya Kepercayaan orang secara langsung Begitu lihat Danas kukis misalnya Karena sudah ada dimana-mana orang sudah percaya Iya, betul Dan saya juga salah satu customernya TNena nih Alhamdulillah Wah, siap banget Sudah bisa dipercaya sama TNela ya Rekomended banget Nah ini TNena Kalau misalkan untuk pemilihan bahan-bahan sama alatnya Apa nih tipsnya buat teman-teman? Bahan itu Kita pangsa pasar boleh Memasuki pangsa pasar yang beda ya Itu pangsa pasar yang beda ya Tapi satu hal Kita tetap harus menggunakan bahan-bahan terbaik di klasnya Bahan terbaik di klasnya Itu yang akan membuat bisnis kita lebih abadi Karena di makanan itu tetap aja Yang paling pertama itu adalah rasa Rasanya adalah rasa Betul-betul banget Yang lain-lain kemudiannya Yang lain-lain kemudiannya Itu kalau karyawannya udah berapa? Karyawan kita mesti sekitar Paling maksudkan kedua kebunuhan daya Terus kebunuhan Kebunuhan ke sebagiannya Jadi saya masih berbunuhan kesesaran Kalau reseller untuk? Karyseller itu Yang aktif kebunuhan kali ya Kalau secara daftar sih Seratus lebih Oh, banyak juga ya Ya, tapi yang aktif ya punguh lah Maksudnya Gizmo Oke Ini teh Nenak Kalau misalkan Teman-teman nih Bu Saya pingin langsung gitu Ke rumahnya Alamat teh Nenak gimana? Boleh, boleh Mesti pun nyusup Tapi alhamdulillah udah banyak yang nyari Jangan jaman google map jadi lebih gampang ya Oke Boleh ke jenis itu lama 19A-1919C Bandu Daerah Dagup Nah, ini ya teh Alasan Tep Kenapa memilih bisnis ini? Karena apa nih alasan? Satu karena hobi Hobi Tentu karena hobi Dan yang kedua Sudah ada pasar yang mengenal Jadi itu memang saya Menurut di 3 bahagian gitu ya Lalu kemudian Yang ketiga Saya pikir Semuanya di semua bisnis apapun Yang penting itu fokus teh Kalau memang udah ketahuan nih Kita ada keuntungannya disini Lalu kemudian Orang sudah mengenal kita Nah, cuma disitu saja Meskipun mungkin ada naik-turun Naik-turun Tidak mudah tergoda Untuk kelari ke bisnis lain Ketika kita memang Belum selesai sebetulnya dengan ini Betul, betul Jadi pertama Fokus juga ya Betul Saya pernah merasakan juga dulu Sambil Bira usaha Sambil kerja di tempat orang Tapi Hasilnya Kurang efektif juga gitu Tapi kalau kita Fokus Dan insya Allah Itu teman-teman Itu adalah kunci ketika Teman-teman mempunyai Usaha gitu Ya tadi yang pertama apa? Tips tuh Keunikan ya Keunikan Ya Satu keunikan Yang kedua Kemudian kita harus Branding ya Branding Dan kemudian Fokus Fokus Ya Tiga hal itu dari temannya Yang pertama adalah keunikan Yang kedua Kita bisa membranding Dari usaha kita Sehingga orang memberikan Kepercayaan Terhadap kita Terus yang selanjutnya adalah Fokus Dan dengan fokus itu Teman-teman insya Allah Bisa mencapai hal yang teman-teman inginkan Oke Sudah terasa teman-teman ya Sudah 30 menit Saya dan Tendana bisa menemani Anda Dalam acara Kupinkan Dan di akhir percumpaan ini Saya Dan juga aku yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf jika ada kesalahan Dan jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Di www.sadistv.com Sampai ketemu lagi Dan insya Allah di episode mendatang Dalam acara Kupinkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton